dengan baik, negara ini perang-perang akan hancur, walau kita punya bahasa kita semuanya. Di situ, bagaimana perang anak bangsa hari ini untuk menghadapi globalisasi ini? Muncul lagi dengan bahasa-bahasa dari anak bangsa ini. Bagaimana anak bangsa yang memikirkan untuk menjaga tetap negara satu orang Indonesia ini? Bagaimana anak bangsa ini untuk mendiskusikan hal-hal yang belum disampaikan kepada pemerintah hari ini? Jadi pertanyaan saya, saya belum mendengarkan arahan yang mungkin dari tiga narasumpar pada siang hari ini mengenai rekonstruksi apa? Apa yang akan direkonstruksi hari ini? Mahasiswa hari ini, buku saya. Rekonstruksi apa? Untuk menjadi mahasiswa yang bisa menjawab, bisa memberikan solusi responsif dalam arus globalisasi ini. Mungkin cukup siang pertanyaan dari saya, kurang lebih bisa, maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tauan-tauan dari BNI Jawa Jawa Harta, selanjutnya silahkan kepada tauan yang ada di depan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, salam Pancasila, salam solidaritas, salam integrasi. Perkenalkan nama saya Matius Giovanni. Yang ingin saya tanyakan, pertama Bapak, memang secara undang-undang dijamin warga negara Indonesia mengembangkan pendapatnya dan berserikat. Namun, apabila ketika ada suatu kelompok, saya tidak akan sebut inisialnya, sebut saja itu, melakukan kegiatan diskusi yang menegakkan ideologi Islam. Saya mengatakan demikian. Mohon maaf, kampus yang tadi barusan berbicara, itu hari tanggal 28, baru ada kegiatan diskusi bersama kelompok tersebut. Saya tidak akan sebut jamnya, mungkin nanti bisa langsung disampaikan. Apakah tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Apakah betul, kalau misalkan di sini ada Mas Wayudi, Mas Wayudi sangat tegas, ketika kelompok tersebut melakukan kegiatan diskusi di wilayah kampus ini, dia langsung stop. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sekalian dan termasuk dari Komisi ADDPR? Yang kedua, mohon izin Bapak, untuk anggaran pendidikan kita, kok rasa-rasanya masih belum cukup ya Pak ya, meskipun sudah 20% ya. Apakah mungkin Pak, dinaikkan dan serta dialokasikan bagi teman-teman yang memang, mohon izin, bukanlah saya melarang beasiswa untuk penghafal Al-Quran, tetapi lebih ditujukan kepada mahasiswa yang memang mempunyai intelektual tinggi, daya intelektual tinggi, daya ingat tinggi, dan mampu menciptakan karya inovasi di dunia, itu yang diberikan beasiswa. Wacana saya adalah, dalam mengharus utamakan percepatan globalisasi, Indonesia harus melihat betul, sesuai dengan kata Mas Nadim, merdeka bebas, bebas dari dan bebas untuk belajar itu adalah seperti itu. Nah, maka dari itu, apakah mungkin Pak, dari Komisi, mungkin bukan Komisi Bapak, karena Komisi 10 kan, yang menangani Mbak S.T. Wijayanti yang menangani. Mungkin bisa disampaikan, dan mungkin untuk biaya itu juga bisa disampaikan di teman-teman di forum ini. Yang ketiga, yang terakhir, sebentar Mbak. Yang saya lihat, teman-teman, mohon izin Bapak, bukannya kenapa-napa, 2 minggu atau 3 minggu lalu ya Bapak ya, Rombongan bersama Ibu Mega, Puan, Prabowo, dan beberapa komisi di DPR RI, datang mengunjungi dan mengadakan SG, Stadium General, di Akmil. Eh ya, Akmil. Kebetulan saya ikut rombongan di belakang, yang bis kedua, dengan Pak Idam. Yang saya sampaikan begini, Pak. Lebih-lebih, Pancasila ini bukan lagi hanya sebagai nilai, tetapi harus diimplementasikan. Bagaimana caranya kita mendiskusikan Pancasila dengan teman-teman kita, masyarakat Indonesia, WNI, yang memiliki paham yang, tanda kutip, bertolak belakang. Karena Pancasila bukan untuk memberangus. Sekali lagi, mohon izin, bukanlah saya tadi tidak, saya ingin mengkomplen tadi terkait komunis, kok seakan-akan kita gendam banget sama komunis. Padahal kita lagi merekonstruksi, rekonsiliasi terkait korban G30S, PKI, dan lain sebagainya macam. Pancasila, bagaimana caranya bapak-bapak sekalian, terutama yang dari aparat, TNI, maupun kepolisian, ini berkaitan dengan lanjutan dari SG di ACMIL, bagaimana caranya kita untuk mengimplementasikan dan mendiskusikannya dengan teman-teman yang berseberangan dengan kita. Pancasila bukan untuk membasmi, tetapi untuk merangkul setiap yang berbeda. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, Mas Patrisius, kamu perlu tolong dikoreksi. Sepakat bahwa kita bicara tentang, sekarang ini kita semakin menjauhi bagi moralitas, apalagi moralitas yang spesifik Indonesia. Nah mestinya, moralitas apa itu kalau spesifik Indonesia? Ya moralitas Pancasila. Uih. Konkret itu. Nah, salahnya satu memang. Ketika kita tidak bangsa ini, lupa. Ini sebenarnya tugasnya PR. Harus selalu mengiminkan. Inkomentasi nilai-nilai Pancasila. Tadi sebenarnya, Bapak-Bapak Ibu kan sudah cakmukakan. Apa? Bicara kagian sosial. Tahun 45 dengan tahun 2020, beda banget. Tahun 45 dikatakan sejahtera, kalau bisa makan, walaupun hanya sehari dua kali. Walaupun yang dipakan mungkin tak turut, maaf, bukan nasi. Tapi yang ini dikatakan sejahtera, kalau bisa mengolahkan tangannya di bergurang tinggi. Nanti 2100 atau 2045, berbicara dengan kagian sosial, pasti akan ada. Itu yang harusnya selalu dikirimkan. Oke, good. Thank you. Bapak Rishus, sehingga waktu itu tadi, saya usulkan, Ayo, adik-adik ketika nanti, forum katanya mulai besok pagi, atau mungkin sore ini. Malam ini, diskusikan. Ketuhanan yang mahasiswa, tahun 2020 ini seperti apa, kira-kira. Tapi jangan pernah berpikir, mengganti silap persamanya dengan yang lain. Ya harus ketuhanan yang mahasiswa, hanya implementasinya, kekiniannya seperti apa. Jadi, kokkir itu, Mas Patricius, bagaimana moralitasnya, moralitas patah silap. Tapi, kalau harus...